Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para jamaah al-asran yuk kita ngaji belajar tajwid lagi ya jika di pembahasan sebelumnya saya sudah menerangkan akan perbedaan non-mati dan juga tanwin maka kali ini yuk kita mengetahui ada hukum apa sih yang terdapat di nun sukun dan juga tanwin ini ada nun sukun bisa diperhatikan semuanya ini ada nun sukun ini ada tanwin fathah tanwin kasrah dan juga tanwin domah hukum nun sukun dan juga tanwin kalau menurut pendapat ulama ahli kiraat yang sudah jumhur itu hukumnya terbagi empat, yaitu iduhar keduanya idham ketiganya ikhla keempatnya ikhfa banyak kita ketemui dari beberapa kitab misalkan tuhfatul adfal ataupun hidayatul mustafid dan masih juga banyak kitab yang lainnya meskipun misalkan kalau kita melihat misalkan di dalam kitab mursyidul wildan, disana mengatakan bahwa hukumnya nun sukun dan juga tanwin itu ada lima ada lima itu dikarenakan iduhar kemudian iduham bihunnah dan yang ketiganya iduham bighiri gunnah itu dipisah yang keempatnya ikhla kelimanya ikhfa tetapi secara hakikatnya ya tetap sama-sama saja dan juga ada ulama ahli kiraat yang mengatakan bahwa hukumnya terbagi tiga yaitu iduhar iduham dan juga ikhfa sehingga ikhla disatukan kepada iduham nah tetapi saya ingin mengambil yang sudah disepakati oleh kebanyakan para ulama ahli kiraat itu ada empat ya pertama iduhar kedua iduham ketiga ikhlab dan keempatnya ikhfa maka sekarang saya ingin membahas untuk bagian yang pertama yaitu iduhar kita perlihatkan ya yang pertama yaitu iduhar iduhar seperti ini ya penulisannya nah misalkan saya baca dari salah satu referensi kitab yang akan saya ambil dari kitab Fathul Adfal aja ya dari kitab Fathul Adfal aja nah ini adalah kaedah ataupun referensi yang bisa kita temui di dalam kitab Tuhfatul Adfal disini dikatakan fal awalu maka yang pertama dari hukumnya nun sukun dan juga tanwin itu al iduharu adalah iduhar qoblal ahrufi sebelum kita menemui beberapa huruf dari huruf hija'iyah ya lil halki yang mana huruf iduhar ini dinamakan huruf halak ya apa artinya halak artinya halak itu adalah tenggorokan kenapa huruf iduhar ini dikatakan huruf halak ataupun tenggorokan karena seluruh makroj dari iduhar itu keluarnya dari tenggorokan insyaallah nanti saya jelaskan lebih lanjut ya situn yang mana huruf iduhar itu ada ada enam rutibat maka harus kita susun kita tertibkan fal tuarafi maka harus kita ketahui semuanya sebelum saya terangkan sekarang saya ingin menerangkan dulu akan definisinya apa sih definisi iduhar menurut bahasa dan juga menurut istilah baik sekarang saya akan tulis dulu ya definisi iduhar menurut lughat lughat itu adalah menurut bahasa apapun secara umumnya gitu ya iduhar secara umumnya artinya adalah albayan artinya albayan itu adalah jelas jadi kalau secara umumnya setiap apapun yang nampak jelas terlihat oleh kita itu dikatakan apa iduhar gitu ya sedangkan yang dimaksud disini iduhar itu bukan dimaksudkan secara lughat tetapi secara istilah artinya istilah ya lebih khusus lah ini kan kita sedang menerangkan ilmu tajwid jadi lebih khusus menurut apa ya menurut ahli kiraat menurut ilmu tajwidnya apa iduhar menurut istilah yang dimaksud iduhar menurut istilah itu adalah jadi harus kita ucapkan apa yang harus kita ucapkan biharfin ada huruf yang harus kita ucapkan satu huruf yang mana yang harus dikeluarkan dari makrojinya itu huruf serta ketika mengucapkan huruf tersebut kita ucapannya tidak boleh menggunakan dengung ataupun tidak boleh kita menggunakan harus saya agak bingung nih akan definisi dan juga kaidahnya baik saya langsung berikan contoh baik coba sekarang perhatikan ya agak lebih berkonsentrasi sekali lagi saya ulangi lagi dari awal bahwa hukumnya non mati dan juga tanwin terbagi empat yang pertama itu adalah iduhar dan sekarang saya ingin membahas iduhar iduhar secara umumnya adalah jelas huruf iduhar itu ada enam huruf iduhar itu ada enam yang pertama adalah hamzah bukan alif hamzah dengan alif itu berbeda disini adalah hamzah hamzah ayn ha kemudian gain ha ini harus kita talar yang enam huruf ini harus kita talar harus kita talar di luar kepala kita cara menghapalnya dua-dua hamzah ayn ha ghin kha hamzah ayn ha ghin kha terus kita ulang-ulang sampai kita hafal itu cara bacanya cara hafalnya dua-dua seperti itu baik disini kan kita sedang menerangkan nun sukun dan juga tangbin saya langsung kasih praktek contoh misalkan apa ya yan hauna yan hauna ataupun contoh yang lain dari tanwin rasulun amin gitu ya rasulun amin baik nah coba kita perhatikan ya kepapan tulis disini ada lafad yan hauna yan hauna kita kan sedang menerangkan apa sedang menerangkan hukumnya nun sukun dan juga tanwin coba diperhatikan di dalam lafad yan hauna adakah nun sukunnya bisa kita lihat bisa ya disini ada nun sukunnya nah ini nun sukunnya nun sukun ini menghadapi huruf apa menghadapi huruf ha ada gak disini huruf ha ada ya ini ha nah ini ha sekali lagi ini sedang menerangkan nun sukun yang menghadapi salah satu huruf idhar yaitu ha nun sukun menghadapi ha paham disini jadi mudah banget ya ataupun saya kasih contoh deh yang tanwin rasulun amin dalam rasulun ada gak disini nun sukun perhatikan gak ada ya gak ada nun sukun kalau gak ada nun sukun ada tanwin ada ya ada ini tanwin domah ini tanwin domah menghadapi huruf apa hamzah ini ada hamzahnya ya ada gak disini hamzah oh ada ini oh berarti tanwin menghadapi hamzah kalau ditanya ini hukumnya apa idhar mudah mudah sekali kan jadi di dalam idhar adalah dimana kita menemukan nun sukun ataupun tanwin menghadapi salah satu huruf idhar yang enam ini maka ini dihukuminya idhar artinya idhar adalah jelas baik kita masukkan yang ta'rif ini ya definisi ini huwanutku mengucapkan biharfin satu huruf nah yang mana sih satu huruf tersebut yang mana kita mengucapkan hurufnya itu mim makrojihi kita harus keluarkan dulu dari makrojenya yang dimaksud biharfin satu huruf ini huruf yang mana sih misalkan contoh yan hauna ini kan sedang menerangkan hukumnya nun sukun ya apakah yang dimaksud ini adalah nun sukunnya ataupun huruf ha nya huruf idhar nya maka yang dimaksud di dalam definisi ini mengucapkan huruf yang dikeluarkan dari makrojenya yang dimaksudkan adalah huruf hukumnya apa berarti hukumnya nah betul yang dimaksud adalah nunnya ya jadi mengucapkan satu huruf yang dimaksud apa tadi satu huruf nunnya mengucapkan satu huruf kalau di dalam contoh ini tanwin kan kita sudah paham ya hakikat tanwin itu adalah nun sukun berarti tanwin ini yang dimaksudkan apa nunnya mim makrojihi kita keluarkan dulu dari makrojinya makrojinya nun itu dari mana perfulisan dari ujung lidah kita na nu ni ya dari ujung lidah kita jadi kalau misalkan kita membaca yan hauna yan seperti itu ketika kita mengucapkan huruf nunnya ini mengucapkan nunnya ini gak boleh kita ucapkan secara dengung ataupun secara harus karena kan menurut bahasanya juga al-bayyan artinya jelas tampak jelas sekali sehingga ketika kita mengucapkan nunnya tampak jelas terdengar oleh kita gak ada samar-samarnya yan yan jelas kan yan hauna rasulun lun amin tampak jelas kan oleh kita terdengar nunnya ya insyaallah ya jadi faham ya apa yang dimaksudkan dengan definisi secara istilah ini insyaallah faham baik tadi saya singgung di awal secara kaidahnya bahwa huruf idhar itu dinamakan huruf halak apa sih artinya halak halak itu adalah tenggorokan kenapa huruf idhar dikatakan huruf halak karena seluruh huruf idhar yang enam ini itu keluar dari tenggorokan ya nah kalau hamzaha itu makrojenya keluar dari aksol halki ya aksol halki kemudian ayn ha keluar dari wastul halki kalau ghin keluar dari adenal halki ya nah tuh ada tenggorokan tiga-tiganya ya kalau hamzaha itu dari aksol halki jadi mana tenggorokan posisi kita yang paling dawah a ha posisi tenggorokan kita yang paling bawah dan banyak sekali yang berkata bahwa ha itu keluar dari dada bukan dari dada ya tetapi dari tenggorokan yang paling bawah hanya saja ketika mengucapkan ha ada aliran udara yang agak sedikit menekan ke bagian dada sehingga banyak yang berpikir bahwa ha itu adalah dari dada padahal bukan dari dada tetapi dari tenggorokan kita yang paling bawah ha 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 dari tenggorokan kalau mengucapkan ha yang salah berpikir bahwa ha dari dada tidak akan seperti ini mengucapannya ha itu salah ha karena ada penekanan dari dada sedangkan ini dari tenggorokan paling bawah jadi mengucapkannya santai saja ha ha gitu ya kemudian kemudian ayn ha itu dari wastul halqi mana wastul halqi itu tenggorokan yang paling tengah wastul halqi tenggorokan kita bisa rasakan sama tangan kita ayn ha ayn ha 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 yang ketiga itu adalah rin dan juga kh itu dari adal halqi tenggorokan kita yang paling atas rin kh insyaallah faham ya oleh karena itu huruf idhar dikatakan huruf halq karena memang seluruh makhrujinya itu keluar dari halq atau dari tenggorokan nah di dalam kitab tuha'fat tuatfal dikumpulkan di setengah bayit ahi hamzahnya kemudian ha ka ha nya ilman ayn ha zahu ha nya ghera khasir kh nya yang mana ini mempunyai arti akhi wahai saudaraku ha harus mengaji kalian semua ilman akan suatu ilmu ha zahu ketika kalian sudah mendapatkan ilmu khasir maka kalian semua tidak akan rugi sehingga dalam kaidah dikatakan hamzun faha'un thumma aynun ha'un muh malatani thumma ghera'inun kh nah itu adalah referensinya baik sekarang untuk terakhir saya akan tanya dan mudah-mudahan semuanya bisa menjawab lafadiyan hauna membacanya harus dibagaimanakan maka kalian bisa menjawab dijelaskan saya bertanya kembali kenapa harus dijelaskan maka anda bisa berkata dikarenakan nun sukun menghadapi salah satu huruf idher itu jawabannya ya nun sukun menghadapi salah satu huruf idher ada berapakah huruf idher ada enam faham ya oke saya ulangi lagi dari pertama lafadiyan mahauna membacanya harus dibagaimanakan iya betul dijelaskan kenapa harus dijelaskan apa barusan ya karena nun sukun menghadapi salah satu huruf idher iya betul tadi huruf idher ada berapa iya ada enam apa saja itu iya betul yang enam ini dikumpulkan di dalam satu kalimat setengah bait apa akhi haka ilman hazahu gairu khasir maka untuk kaidah secara lugawi dan secara istilahnya maka bisa kita hafal sendiri di rumahnya masing-masing mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini begitu bermanfaat bagi kalian semuanya terutama yang ingin lebih memperdalam akan ilmu tajud mudah-mudahan bisa difahami wallahu a'lam wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh selamat menikmati